Intro Halo Sobat Amerta, kembali lagi dengan konten APR 2024 Pada episode kali ini kita akan tanya-tanya kepada para mahasiswa-mahasiswi unsud yang telah mengisi survei awal periode Ikuti kita terus ya, let's go! Halo kak, bisa saya hello dulu gak di kamera? Halo, oke boleh perkenalkan nama, jurusan sama angkatan gak ya? Halo, perkenalkan nama aku Bina, aku dari Informatika 2 TV Pudir Lina, dari Pendidikan Bahasa Inggris Unsud, Angkatan 2022 Saya Hanyal Wicu Narko, dari Angkatan 2023, Jurusan Informatika Nama aku Arika Suray Sofa, dari Jurusan Agri Bisnis, Angkatan 2022 Aku Tina Bila, dari Manajemen 2023 Nama aku Halisa Ardiyanti, dari TNI Sipil, Angkatan 2023 Setau aku ada Instagram, Youtube, sama Twitter kak Uke, Uke, PMU Unsud Ada Instagram dan juga ada Youtube kak Ada Instagram sama Twitter Instagram itu sudah cukup aktif ya kak, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kemudian untuk Youtube itu, mungkin lebih di-upload lagi video-video kegiatan yang berkaitan dengan Unsud mungkin ya Kalau di Twitter, mungkin bisa lebih aktif dengan mengadakan space di Twitter Kalau buat Instagram sendiri, menurut aku sudah cukup Terus buat yang Twitter itu lebih dikencariin promosinya Karena ketimpangan pengikut dari yang Instagram sama Twitter itu jauh banget kan Jadi ya, itu promosi saja Ada kasti, kalau enggak softball atau baseball Jadi aku kayaknya pengen usul, kalau tahun ini tuh ada cabang olahraga e-sports dan itu tuh kaloran Kalau buat cabang olahraga baru, mungkin bisa tenis setelah pangan Mungkin cabang olahraga renang kali ya Karena sejujurnya juga aku pengen, kayak aku minat gitu di cabang olahraga tersebut Cabang olahraga yang bisa ditambahkan di Porsche 2024 ini ada cabang olahraga petang Mungkin naiknya UKT kali ya Karena kalau kita jadi petang BH, otomatis UKT kita juga akan naik gitu kan Kemungkinan besar akan terjadi kenaikan UKT ya Ya mungkin itu adalah dampak dari UKT-NBA tersebut Semoga tidak terlalu banyak lah naiknya untuk UKT tersebut bagi mahasiswa Mungkin seperti itu kan Menurutku itu ada isu tentang kenaikan UKT Dimana kenaikan UKT ini berdampak langsung pada keuangan dan aksesibilitas pendidikan mahasiswa Tapi dengan mungkin ya, mungkin besoknya itu dengan adanya kenaikan UKT ini Bisa jadi fasilitas-fasilitasnya ada di unsut itu lebih membaik daripada sebelumnya Mungkin buat kasus kedepan setelah PT NBH ya, kan pasti bakal ningkatin UKT mahasiswa Nah itu lebih dipertimbangin lagi karena unsut kan titelnya kampus murah tapi berkualitas Ya tentang keuangan dan UKT setidaknya kalau misalnya UKT-nya naik Ya menurutku fasilitasnya juga perlu dibagusin gitu Terima kasih ya kak Jadi setelah mewawancari beberapa mahasiswa unsut mengenai survei awal periode Terdapat 3 poin yang dapat saya sempurkan Poin pertama yaitu kinerja platform kanal BEMU sudah berjalan dengan baik Namun perlu ada peningkatan di bagian Twitter dan Youtubenya Poin kedua yaitu beberapa mahasiswa unsut meminati mengikuti cabang olahraga di plus 2024 Dan mereka menginginkan terdapat cabang olahraga baru lagi Poin ketiga yaitu dengan adanya PTNBH nanti Semoga diharapkan dengan naiknya UKT Dan didukung dengan fasilitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya Oke guys segitu aja PR kali ini See you